Intro Minta sa'al tumullah hafaz alul firdaus Kalau kalian minta surga, mintalah surga jannatul firdaus Surga yang paling tinggi jannatul firdaus Insya Allah yang di atas ini semua dapat jurnatul firdaus Mereka di atas ini tahapalah agaknya prestasinya Bisa pula dia lebih tinggi dari kepala kita, bayangkan Baik, ini muliakan Allah SWT Tidak ada larangan masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3 Seandainya masjid itu tidak boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3 Takkan ada masjid yang haram sampai 4 lantai ke atas Takkan ada masjid istiqlal tinggi menjulang ke atas Artinya mereka bukan tidak hormat, tidak sopan, tidak santun Memang masjid ini sekarang ke atas Karena kalau ke samping mahal pembebasan tanah-tanah Tapi masjid ini memang ke atas Kedepan perlu lantai atas Lantai paling tinggi di atas tempat convention hall Lantai keduanya tempat orang pelatihan-pelatihan Pertemuan di atas pelatihan-pelatihan Supaya apa? Setiap tempat itu efektif Jangan pernah berpikir cukup masjid sampai sekian Tidak, kedepan masjid-masjid lebih ramai Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid Manusia di kota, paling besar kota, paling hebat kota Tapi jiwa orang kering kerontang Maka untuk membangun jiwa manusia itu Untuk menyuburkan imannya Untuk mempekuat keyakinannya Maka solusinya adalah masjid Di kantor dia stres, ditekan atasan Sampai di jalan sedang suntuk-suntuk Salah tengok rambu Kena tilak pula Udah jelas-jelas disitu Ada razia Tapi tak nampaknya Prit, kena Di kantor ditekan atasan Di jalan pula kena razia Balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti Dimanalah dia mendapatkan ketenangan Maka ketika terdengar suara azan maghrib Wawaballahu akbar Datang dia ke masjid Habis kena air wuduk Bersih kepalanya Tenang pikirannya Masuk dia ke masjid Beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah Allahu Akbar Tak ada yang lebih besar daripada Allah Besar masalahmu di kantor Mengadu kepada Allah yang maha besar Besar masalahmu di rumah Ada Allah yang maha besar Allahu Akbar Berdua kali dia katakan Allahu Akbar Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kazira Aku kemarin dipuji-puji orang Sekarang orang tak memuji lagi Kemarin disanjung-sanjung orang Sekarang orang tak menyanjung lagi Dulu kalau sambutan ketua masjid Sambutan kepala Sambutan kepala sekolah Disebut namanya Sekarang sudah dah sebut-sebut lagi Orang yang gila kujian Ketika tak dipuji stres Nama penyakitnya Post power syndrome Dulu kalau datang ke masjid Disambut orang dengan Begitu sudah tak ada jabatan Ditengok orang pun tidak Merasa tak dihormati Maka Allah mengatakan Jangan kau tersinggung Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kazira Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah Walhamdulillahi kazira Dulu diagungkan orang Dulu disanjung orang Dulu dimuliakan orang Wasubhanallahi bukrataw Wa asila Makanya ketika itu dibaca Bergetar pintu-pintu langit Bergonjang malaikat di atas Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad s.a.w.t Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi Allahu Akbar Ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kazira Wasubhanallahi bukrataw wa asila Nabi tak pernah mengajarkan doa itu Nabi mengajarkan Allahumma ba'it baini wa baina khatayaya Kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib Ya Allah Jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku Sebagaimana jauhnya antara timur dan barat Tiba-tiba selesai sholat Nabi bertanya Siapa yang membaca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan Tak pernah doa itu ku bacakan Tiba-tiba ku dengar Ada tadi makmum yang membaca Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kazira Wasubhanallahi bukrataw wa asila Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan Aku ya Rasulullah Gentleman Mengaku Tidak diam-diam Tidak hanya bersuara lalu menghilang Aku yang membaca itu ya Rasulullah Kata Nabi Futihad Abu Abu Sama Terbuka pintu-pintu langit Kerana doa yang kau baca Hadis ini didoakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab Anak Umar bin Khattab Sejak mendengar doa itu Aku tak pernah meninggalkannya Walau sekalipun Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kazira Wasubhanallahi bukrataw wa asila Saya yakin 90% jamaah masjid ini Bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira Betul? Betul Kita bacanya dari kecil Sakinkan hafalnya sudah Tak ingat kita entah kapan kita baca Lajunya Kalah Valentino Rossi Allahu Akbar kabira Selesai Solat adalah perenungan Solat adalah khusyuk Solat adalah kesadaran Bahwa kita sadar Kita sedang berhadapan dengan dia Bukan berhadapan dengan tiang Bukan berhadapan dengan dinding Solat adalah kita berhadapan dengan dia Siapa dia? Wajah tu wajib Kuhadapkan wajahku Aku bukan menghadap gubernur Aku bukan menghadap presiden Aku bukan menghadap menteri Aku menghadapkan kepada dia Yang menghidupkan gubernur Yang menciptakan presiden Yang mematikan Pejabat-pejabat Yuhyi Wayumid Wahu ala kulli syai'in Wajah tu wajib Lilladhi fataras samawati wal arda Hanifan musliman Wa ma'ana minal Mushrikin Inna solati Wa nusuki Wa ma'yaya Wa ma'mati Lillahi rabbil alamin Kalau sudah kita serahkan semua urusan kita Ke Pak Kades Insya Allah selamat lah KTP kita Amin Kalau sudah kita uruskan semuanya Ke Pak RT, ke Pak RW Ke Pak Wali Insya Allah selamat Kalau orang begitu yakin urusannya diurus Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur Kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah subhanahu Orang yang bingung dengan urusan dia Padahal sudah diuruskannya kepada Allah Orang yang bingung dengan urusan dunia Padahal sudah diserahkannya kepada Allah Sama seperti orang naik pesawat Dipeluknya koper nih Naik dia ke pesawat Dipeluknya koper nih Datang pramugari tanya Pak, kopernya di atas aja Enggak, aku takut jatuh Apa pula kau takut koper nih jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt Sudah kau ikatkan Apa namanya kalau kita naik pesawat tuh? Ikat pinggang? Seat belt Kalau udah kita ikatkan seat belt Maka insya Allah selamatlah kita Tercabut atap pesawat itu Tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas Kenapa? Karena seat belt Sit duduk Bel ikat pinggang Sit belt duduk dengan pinggang terikat Tercabut atap pesawat Maka semua penumpang yang ada disitu selamat Yang hilang siapa? Pramugari Kenapa? Karena pramugari tak pakai seat belt Begitulah pengorbanan dia Makanya saya kalau dicapa pemugari itu Saya jawab Pak Ustadz Ya, kata saya Enggak, karena dia udah berkorban untuk kita Apa ibu yang dimulihakan Allah? Ada ibu-ibu disini Masya Allah Tabarakallah Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid Tapi karena ada pengajian Karena amanah Perempuan sholatnya di rumah Di dalam kamar Di dalam tempat yang sempit Sekarang ada orang melarang Jangan sholat ke masjid Perempuan jangan ke masjid Tapi ke mal boleh Padahal di masjid dia tertutup Padahal di masjid dia dekat dengan Allah Maka maksud hadis Perempuan sholat di tempat yang sempit Di kamar yang tertutup Di dalam rumah Maksudnya kalau terjadi fit Fitnah Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid Nanti ditangkap oleh tentara Israel Di perkosa Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia Ketika di Rohingya Ketika di Suria Di Iraq Terjadi konflik antar kelompok masyarakat Ditangkap oleh ISIS Na'udzubillah Maka perempuan Tapi di Batam Ibu-ibu di masjid ini Kalau pulang ada tentara Israel di luar? Tak ada Aman Damai Tenang Dengan tetap menjaga protokol kesehatan Cuci tangan Jaga jarak Pakai masker Ustaz ceramah pakai masker Pakai masker Ustaz aja tak pakai masker Ini Ini pakai masker Walaupun di dagu Tak ada nanti orang mengeje-eje Apa itu Ceramah tak pakai masker Ini tanam pak Kamu pakai masker Jamah ini insyaallah Tak ada mengeje-eje Saya Tapi kalau di upload ini nanti Haters-haters banyak Bahasa Inggrisnya haters Bahasa Arabnya Saya syaitan Yang jempolnya begini tuh Apapun Ini si ceramah Ini ya Orang dia memang dibayar untuk mengasih ini Tapi Biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita tak peduli pada itu semua Karena amal kita adalah Lil Lillah Lelahku Lillah Tak ada lelahnya Kalau karena Allah Tapi kalau karena manusia Capek kita beribadah nih Kalau karena manusia Ustadz kita Imam Apal Quran Dibacanya ayat Sampai satu halawan Mantap sudah Apa kata manusia Panjang kali ayatnya Dibaca Bula pendek Yasin Allahuakbar Apa kata makmum Kok bisa dia jadi imam Hidup nih Kalau kita ikut Cakap manusia Capek kita Betul Yakin kata Allah Benar kata Rasulullah Benar kata ulama Jalankan Saya kalau kalau saya ikut Komen-komen orang Oh capek Ustadz kalau ceramah Jangan kuat-kuat lah Begetar hatiku Ketika melihat wajahmu Dah habis itu Ustadz pun selu-selu Jangan maaf sekali ya Marilah kita mendekatkan Kepada Allah Ustadz kok selu kali Macam bencong Yakini bahwa itu benar Tidak melanggar aturan pemerintah Mengikuti sunnah Rasulullah Sir ala barakatillah Begitu kata guru-guru kami Sir ala barakatillah Sir artinya Berjalanlah Ala barakatillah InsyaAllah Hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khairul umur Sebaik-baik manusia Sehebat-hebat manusia Kata doa Nabi Berikan berkah pada umatku ini Di waktu pagi Bukur Pagi Bukuratan Pagi Bukuratan Wa asila Pagi dan petang Wa subhanallah Bukuratan Wa asila Pagi dan petang Bukurah artinya pagi Bukurah besok pagi Bukur pagi Bukur Pada waktu pagi Berkahi umatku ini Pada waktu paginya Siapa nama anak kau Bukuratan Wa asila Kenapa gitu Yang satu lahir pagi Satu lahir petang Ya Allah Berkahi umatku ini Dipada waktu paginya Artinya apa Siapa yang bangunnya Paling pagi Itulah hidupnya Paling berkah Sekarang di Dunia internasional Di Asia Tenggara ini Asia Tenggara Thailand Singapura Malaysia Brunei Darussalam Indonesia Filipina Setelah diteliti Ternyata yang Paling cepat Bangun paginya Itulah yang diseberang Batam Singapura Mau Islam Mau tak Islam Asalkan dijalankannya Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang paling Awal bangun paginya Maka dialah Yang paling maju Singapura itu maju Karena mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Paling awal Bangun pagi Belum lagi Azan subuh Sudah bangun Orang Singapura Orang kita Disatukannya Duha sama subuh Saya jadi Dewan juri Musabakot Dilawati Al-Quran Tinggal di hotel Di samping Pantai Solatlah kami Ke Masjid Agong Nama daerah Tak usah sebutkan Menjaga kode etik Jurnalistik Solat subuh Solat subuh Dari hotel Ke masjid Kiri kanan Kedai kopi Buka Hebat Cepat betul Kedai kopi ini Buka Belum azan Masjid kedai kopi Dia buka Setengok isi Kedai kopi Aya Cincai-cincai Yang minum kopi Orang kita Yang minum kopi Ketika dia kaya Duitnya banyak Marah Kenapa ini Padahal dia lebih Bawal bangun Prinsipnya jangan Sampai rezeki Dipatuh Ayam Orang kita Sudah dipatuh ayam Terkam kucing Diambil tikus Habis Apa pun tak dapat lagi Tak ada hal yang punya Hadis siapa Nabi Muhammad S.A.W Manusia ini Ciptaan Allah Dunia ini Punya Allah Kalau mau maju Ikuti aturan Apa pula aturan setan Dunia punya Allah Manusia ciptaan Allah Mau hidup Ikuti aturan setan Maka kita ini Adalah hamba Allah Apa kitabnya Al-Quran Siapa contoh Teladannya Muhammad S.A.W Siapa teknisinya Kalau kita punya TV Kalau kita punya mesin Kalau kita punya barang Kita beli ke pabrik Ada juklaknya Ada katalognya Apa katalog hidup ini Quran Siapa model contohnya Nabi Muhammad Nabi tak ada lagi sekarang Lalu siapa kita ikut Ikuti para ulama Ulama yang macam mana Ulama yang takut Kepada Allah S.W Karena kata Allah Dalam Quran Yang takut kepada Allah Ulama Yang takut kepada Allah S.W Walaupun dia ahli fisika Walaupun dia ahli biologi Walaupun dia ahli matematika Kalau dalam hatinya takut kepada Allah Maka sesungguhnya dia ulama Ulama artinya Berilmu Anak-anak kita Mesti berilmu Tapi dengan ilmunya itu Dia takut kepada Allah Bukan dengan ilmunya itu Dia buat pesawat canggih Tapi justru melupakan Allah Dengan ilmunya itu Dia buat TV mantap Tapi isinya melalaikan kepada Allah Kemarin sore saya dikirim video Tentang orang koma Di rumah sakit Menangislah suami Sama anaknya Bagaimana lah Menyadarkan istriku ini Biar supaya dia bangun Dari komanya Datang anaknya Papa 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 Gimana caranya mama Biar sadar ya Gimana Kita buatkan video TikTok Karena dulu dia suka TikTok Ini kalau kita buatkan video Dia sadar Itulah yang sekarang Jadi tontonan orang Bayangkan Mau menyadarkan dari koma Pun mau dibuatkan TikTok Nah habis Kiamat dari dunia Lama saya temenung Menengok ini Mau saya hempaskan handphone itu Ingat saya banyak WA Di dalam Tak jadi Bagaimana cara Menyelamatkannya ini Kalau tidak Kita bawa umat ini Kedalam masjid Dari maghrib ke isya Jangan lagi ada TV Jangan lagi ada handphone Tutup laptop Tutup shutdown komputer Masuk ke dalam masjid Maghrib ke isya Kita tiru pengajian Jadwal pengajian di Malaysia Saya ke Malaysia Dulu sebelum COVID Setahun dua kali Itu pengajiannya Di Malaysia itu Ngaji tak lama-lama Pendek aja Dari maghrib ke isya 45 menit Habis itu sholat isya Selesai sholat isya Yang mau pulang Silahkan pulang Yang mau bertahan di masjid Soal jawab Ditulis di depan Mereka pakai meja Mejanya tinggi Lalu ada tulisan bawah Anda bertanya Ustadz menjawab Number Whatsapp number Tulis number Jadi langsung dia tanya Tak banyak-banyak Pengajian pendek aja Yang lama makannya Banyak Setiap masjid ada dapurnya Dapur umum Jadi masjid tidak membeli nasi Jadi masjid tidak membeli nasi Dari orang yang memasak nasi Tak ke masjid Masjid dimasak oleh orang masjid Nasi dimasak oleh orang masjid Ketika memasak dia berwudu Ketika memasak dia bersolawat Ketika memasak kencingnya berbasuh Sehingga orang yang memakan Itu ada rahmat dan barokahnya Masjid ini ada dapurnya Buatkan dapur Sehingga kita Oh kalau begitu apalah guna nanti catering Catering pausat Bagus Kalau mau beli catering Catering kepada jamaah Sehingga duitnya itu berputar Di antara jamaah Kalau duit dia banyak Dia akan bersedekah Kalau duit dia banyak Dia akan belikan karpet masjid Belikanlah uang kita Kepada jamaah Yang kira-kira Kalau duit jamaah itu banyak Akan balik juga ke masjid Setuju? Itulah yang membuat orang marah Kepada Abdul Somad ini Abdul Somad cerita tentang duit Abdul Somad cerita tentang politik Karena memang dimana-mana ceramah saya Itu isinya tiga Perbaiki pendidikan Pengajian di masjid berkualitas Perbaiki ekonomi Belanja kepada jamaah Supaya duitnya berputar Antara jamaah Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil Asewa mobil dia Tahu antara jamaah ada yang punya laundry Pakai laundry dia Tahu di antara jamaah ada yang jual buah Beli buah dia Tahu jamaah ada yang jual tanah Kabarnya kau jual tanah Iya Tanah siapa yang kau jual? Entah aku pun tak tahu Entah tanah siapa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!